Tribunal sedugaan aksi tindak pidana penganiayaan kembali menggekirkan warga pengendara yang melintas di Jalan Engga Jamada pada selasa 24 September siang. Seorang wanita menjadi korban berteriak histeris di ruas jalan dengan luka sayat di leher dan bersimbah darah. Akibat kejadian tersebut, kemacetan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, warga yang melintas berusaha untuk mendolong. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Beres Lumban Tobing, silakan untuk laporan legapnya. Oke baik, selamat siang. Rekan Adila, selamat siang Tribuners. Jadi perlu kami laporkan aksi begal ataupun kejahatan jalanan kembali marak di Batam. Nah bahkan dalam sehari ada dua kasus begitu. Nah untuk kasus ini, yang pertama ada di TKP Jalan Gajah Mada. Tepatnya di kawasan hutan Seiladi ataupun resapan air dalam Seiladi begitu ya di Jalan Gajah Mada. Nah jadi kejadian itu berlangsung singkat. Terjadi kemarin siang, satu kendaraan dengan kendaraan Dayahat Surais begitu ya, yang diperlukan seorang wanita. Ani Yulianti bersiap satu kabun menemuti dan membawa seorang pertemuan yang tidak lain adalah pelaku. Nah saat itu, di pertengahan jalan itu terjadi percekjokan di antara keduanya, sehingga pelaku nekat menusuk ya dan menyayat begitu, menyayat di leher korban. Nah saat itu korban langsung keluar dari mobil, sementara pelaku langsung melarikan diri ke dalam kawasan hutan. Nah tak lama kemudian tim gabungan, Jatantras, Polda, dan Peresta Barelang begitu, tiba di lokasi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur ke dalam hutan. Pencarian pun dilakukan, memasuki kawasan hutan, bahkan kepolisian juga sempat meneluarkan kembangan peringatan, sehingga pelaku tak melakukan perlawanan begitu. Namun pencarian sampai hari ini masih terus berlangsung, pencarian belum membuahkan hasil begitu ya. Koran Tabarelang, Sekolah Heribertus, Opus Sungguh, menyampaikan begitu, bahwa pihaknya telah melakukan percetatan di pintu masuk seperti bandara dan labuan untuk mempersidupi langkah pelaku. Ada pun hubungan dari kedua pelaku dan korban di dalam proses penyelidikan, namun informasi awal bahwa pelaku dan korban ini baru berkenalan dalam tiga bulan terakhir melalui aplikasi Kencan Michet. Saat ini kondisi korban sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit awal DOS, kita masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga belum mendapatkan perang terhadap korban karena masih alat terbaring. Begitu. Mungkin demikian rekan tadi lah update begini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.